Assalamualaikum Wr. Wb Halo teman-teman semua Perkenalkan nama saya Muhammad Ramadhani Biasa dipanggil Dhani atau Danmo Saya bekerja sebagai freelance videographer Dan mengawali karir pada tahun 2012 Hingga sekarang Saya mengerjakan beberapa proyek film juga Dari Terumukarang Indonesia Di instansi pemerintah dan swasta lainnya Pada kali ini saya berkesempatan Untuk membagikan ilmu Atau sharing ilmu mengenai basic editing video Untuk mendukung kegiatan lembak video pendek Yang diadakan oleh Terumukarang Indonesia Atau Terangi dan Museum Bahari Indonesia Mengenai jalur rempah di Indonesia Langsung saja ke materi yang akan saya sampaikan Semoga materi yang saya sampaikan ini Bermanfaat dan bisa mendukung Teman-teman semua Dan mempermudah teman-teman semua Untuk mengikuti kegiatan ini Kegiatan lomba video pendek Oke di basic editing video ini Akan saya jelaskan tahapan produksi film Secara singkat Karena kita fokusnya di materi editingnya Tahapan produksi Jadi ada tiga tahapan produksi Yaitu yang pertama adalah Pra-produksi Apa aja sih yang kita kerjakan di tahap Pra-produksi ini adalah Yang pertama adalah pembuatan skenario Atau alur cerita Atau narasi Selanjutnya ada storyline Dan storyboard Ada pembentukan tim Yang terakhir adalah Pengumpulan data Yang kedua Ada tahapan produksi Apa aja sih tahapan produksi ini Adalah lebih khususnya ke teknis Yang pertama teknik pengambilan gambar Dan suara Yang ketiga ada post produksi Post produksi ini Apa aja sih yang perlu kita lakukan Yang pertama adalah pemilihan gambar Terus pemilihan musik Dan yang terakhir adalah editing Jadi editing video ini Ada di tahap post produksi ya teman-teman ya Terus tahapan produksi Masih kita bahas tahapan produksi Jadi tahapan produksi ini adalah 60% Dari seluruh kegiatan produksi film Itu ditentukan pada tahap Pra-produksi Dari perencanaan Dari pembuatan alur cerita Atau skenario Dan hal-hal detail lainnya Pembentukan tim Tim yang sesuai Dengan kerjaannya masing-masing Dan pengumpulan data Pengumpulan data ini semacam Kayak investigasi atau analisis Mengenai area Cerita Aktor kalau ada Maupun objek-objek Yang bakal kita angkat Menjadi film gitu Misalkan nih jalur rempah Kita analisis dulu Kita teliti dulu Ini rempahnya ini apa Dan dari mana Kalau misalkan ada orang disitu Itu siapa yang mengawali Perdagangan rempah ini Terus apa sih Kenapa sih Rempah jenis ini Yang ada di daerah Teman-teman Jadi perlu ada Penelitian terdahulu Pendahulu Untuk Pembuatan film dokumenter Jadi gak asal-asal Saya mau buat Alur Alurnya Jahe deh Pohon jahe Ataupun Lada Gitu Tampak teman-teman tahu Sejarahnya Asal-usulnya Dan siapa yang Apa namanya Berkecimpung Di dunia itu Jadi Bisa sebenarnya Tapi kurang dalam Dan kurang menarik aja Begitu Nanti materinya Jadi Persiapan itu 60% Dari tahapan produksi Pra-produksi itu 60% Selanjutnya Produksi Dan pros-produksi Itu sama-sama 20% Karena sama-sama penting Produksi Pra-produksi itu ada apa aja Tadi pembuatan skenario Skenario itu kayak semacam Cerita ya Berupa paragraf Narasi Dan selanjutnya Dibikin storyline Lebih detail lagi Gitu Untuk storyline itu bisa dilihat Kayak opening scene Misalkan logo Musium Bahari Dan terangi Terus main body Ada Disini tumpukan sampah Tumpukan sampah Bisa diganti Menjadi Tumpukan Lada Jahe Terus Terus wawancara Dengan penuduk Sekitar Yang berkencimpung Di dunia Rempah-rempah Disesuai dengan area Teman-teman ya Terus ada closingnya Itu adalah kesimpulan 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 dari Film teman-teman itu Apa Yang pertama itu ada Mengandung amanat Yang kedua itu bisa menggantung Dan Macam-macamnya Bisa teman-teman Atur disitu Nah Ada Selain ada storyline Ini juga ada storyboard Jadi Storyline Berupa narasi Secara tulisan Kalau storyboard ini Berupa gambar Secara visual Begitu Jadi teman-teman tuangkan Alur ceritanya Berupa visual Kasar Jadi Gak usah ragu-ragu Teman gak bisa gambar Yang saya Yang saya berikan contoh Disini Juga gak Ya gak begitu Bagus juga Gambarnya Jadi Ya gak perlu harus Jago-gambar Untuk bikin storyboard Oke Ini secara singkat aja Yang saya jelaskan Tahapan produksi Terus Masih ada sisanya Yaitu Pembuatan tim Itu terserah teman-teman Mau seperti apa Yang penting cocok Dan bisa diatur Dengan baik Dan Pembuatan RAB RAB ini Perlu juga Karena Bisa menyesuaikan Peralatan yang akan Dipakai Begitu Selanjutnya Di tahapan produksi Tahapan produksi Ini saya Lebih menjelaskan Mengenai teknik Pengambilan gambar Ini sinematografi Yang pertama ada framing Tide of shot Sini ada long shot Jadi Jadi jarak jauh Sekali Long shot Lebih mendekat Medium long shot Jauh lebih dekat Medium shot Dekat Close up Sangat dekat Big close up Lebih sangat dekat Yang terakhir extreme close up Seperti Ngeshoot mata Ngeshoot detail Yang sangat detail Untuk extreme close up Ini Dan ini Fungsinya ini Beda-beda Mengenai arti yang Beda-beda Kalau misalnya Jelaskan satu-satu Agak panjang Terus selanjutnya Ada sudut pengambilan gambar Short angle Nah Ini ada 6 Ada broad view Seperti drone Seperti gambar Yang Saya tampilkan disini Dua ada Short angle High angle Ini dari atas ke bawah Jadi Tujuannya ini Melihat Shot to object Lebih Kecil Begitu Mesti foto Anak-anak kecil Yang lagi bermain Lagi kumpul Eye level shot Itu setara dengan Mata kita Eye level shot ini Kita ini setara Dengan dia Dengan objek Yang akan dipakai Dengan objek Yang akan digambil Gambarnya Kalau misalnya Teman-teman Ngeshoot anak-anak Beda nih High angle Eye level shot Sama low angle Ini Dilihat nih Secara visual Ini beda nih Memiliki arti yang berbeda Coba deh Nanti teman-teman Ambil Dari 3 Type shoot ini High angle High level shot Dan low angle Yang kelima Ada very low angle Lebih rendah lagi Yang 6 Ada variasi Pengambilan miring Terus ada 3 Ada poin lagi Di bab teknik Pengambilan gambar Ada komposisi Depth of field Dan camera movement Teman-teman bisa Ulik sendiri ya Nyari informasi Yang mengenai ini Karena Kita disini Lebih fokus ke Editing videonya Oke Post production Apa sih editing video ini Tujuannya apa sih Editing video ini Yang pertama adalah Memilih gambar Dan klip yang akan digunakan Teman-teman udah ngambil gambar nih Terus dipilih teman-teman Gambar yang mana Yang bagus Yang dari yang bagus Yang teman-teman ambil Yang paling terbagus Dan yang paling masuk Ke alur cerita ini Yang mana Memilih gambar Dan klip yang akan digunakan Yang kedua adalah Menciptakan alur cerita Dan suasana film Yang ketiga adalah Menambahkan efek Grafik Dan musik Yang keempat Memberikan sudut yang menarik Dari hasil rekaman Jadi Video yang bagus itu Yang pengambilannya bagus Itu belum tentu Pas Dengan Alur cerita teman-teman Ataupun Pada saat proses Editing video Jadi ada perasaan Kayak Aduh sayang banget nih Yang gak dipakai nih Pasti Suka muncul tuh Perasaan kayak gitu Wah ini udah bagus nih Kedua gue udah ngulangin waktu Harus Jatuh-jatuhan Ataupun Harus kena lumpur Ataupun Harus kotor-kotoran Kena tanah Saking Niatnya gitu Ngambil Ngambil gambar yang bagus Angle yang bagus Tapi Pada saat editing video Kayaknya gak masuk deh Sama alur cerita Apa yang Kalian ambil Yaitu Secara terpaksa Harus kita Keluarkan Dari Arus cerita itu Itu gak masalah Lebih mending Mengorbankan Satu atau dua Scene Daripada Mengorbankan Satu film Hasil Akhirnya nanti Begitu Oke Selanjutnya Apa sih yang nanti Saya Jelaskan Akan saya tunjukkan Ke teman-teman Mengenai editing video ini Yang pertama Kalian harus tahu Cara memasukkan Dan menggambungkan video Yang kedua Yang kedua Ada cara Memotong bagian video Yang ketiga Ada cara Mengatur suara Yang keempat Ada cara Menambahkan transisi Grafis Musik Dan sedikit color grading Memperkenalkan color grading Karena ini Kalau misalnya Dibulas lebih detail lagi Ini sangat Memakan waktu yang lama Durasi yang lama Untuk color grading ini Oke Terima kasih teman-teman Jadi Kita langsung aja Ke Tutorial Editing video Nanti Pada kali ini Saya menggunakan Aplikasi Atau software Editing video Wondershare Filmora yang ke-10 Kenapa sih Saya memakai ini Yang pertama adalah Mudah Simple Tidak memakan Waktu yang Lama Dan rumit Aja sih Untuk editing video Khususnya Untuk para pemula Kalau kalian memiliki Project yang Benar-benar Sangat detail Dan Membutuhkan Waktu yang lama Maksudnya Post processing Itu Saya sarankan Adobe Premiere Pro Atau Final Cut Pro Misalnya di handphone Juga ada Sebenarnya Yang saya Sering gunakan Untuk aplikasi editing Di handphone Yaitu VN Editor Instashot Gain Master Itu Untuk 3 Editing video Yang di handphone Kalau Untuk yang Di PC Itu yang pertama Adobe Premiere Pro Yang kedua Yang kedua Opsinya adalah Final Cut Pro Untuk di Mac OS Atau Apple Yang ketiga Ada Wondershare Filmora Oke Kita langsung Masuk ke Interface Wondershare Filmora Oke teman-teman semua Sekarang kita Masuk ke Interface Universal Filmora 10 Disini ada 3 bagian utama Yang di atas Ada Tools Media Audio Titles Transisi Dan efek Yang di tengah Ini adalah Tempat penyimpanan Database Yang Ketiga Disini adalah Workspace Untuk editing video Foto Musik Dan lain-lainnya Langkah pertama Kita klik yang plus Di bagian Database Nah disini Langsung Link ke Folder Yang sudah teman-teman Buat Dipastikan Satu folder Itu satu project Jadi Supaya Mempermudah Dan Efektifkan Kegiatan editing Ini Select all Aja Terus langsung Open Sudah masuk Ya Untuk Untuk melihat Preview Footagenya Tinggal di klik Dua kali Untuk melihat Preview Footagenya Bisa di klik Dua kali Nah Terlihat ya Oke Untuk Memperingan Pekerjaan Disini Playback quality Yang tadinya Full Kita kasih Seperempat Saja Kita kasih Kualitasnya Seperempat Supaya lebih ringan Untuk Proses editing Sip Oke ya Itu Untuk Cara Memasukkan Klip Musik Dan lain-lainnya Di Wondershell Filmora 10 Oke Langkah selanjutnya Apa Langkah selanjutnya Adalah Kita mulai Untuk pengeditan Video Pilih gambar Yang akan Ditampilkan Untuk Pertama kali Yang Udah Apa namanya Yang udah Direncanakan Oleh teman-teman Ya Footage pertama Itu seperti apa Dan alur ceritanya Seperti apa Gini Saya Akan Memasukkan Video Timelapse Ini Untuk Footage pertama Oke Saya Ingin Menggambungkan Video Selanjutnya Setelah Video Timelapse Ini Oke Sudah digabung Ya teman-teman Video 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 Nah ini Saya Membutuhkan Tidak full Footage yang Ini Clip Yang Ini Bagaimana Caranya Memotong Clip Ini Di Di Garis Ini Ada Tanda Gunting Ada Dua Cara Untuk Memotong Clip Yang pertama Ini Pilih Gunting Ini Klik Ya Clipnya Klik Clipnya Dulu Baru Diklik Yang Gunting Nah Ini Kepotong Jadi Dua Split Kalau Gunting Ini Untuk Men Split Teknik Split Di Hiting Video Jadi Sudah Kepotong Langsung Ke Clip Yang Detik Segini Ya Bisa Digeser Lagi Itu Cara Pertama Untuk Memotong Cara Kedua Adalah Ini Diklik Klik Clip nya Pindahkan Kursor Di Ujung Clip Sampai Ada Tanda Seperti Ini Langsung Tarik Aja Ya Dua Cara Untuk Memotong Video Ya Motong Clip Ya Terus Drag Drag Lagi Untuk Menyesuaikan Dengan Clip Yang Sebelum Ya Oke Setelah Setelah itu Saya Saya ingin Memasukkan Beberapa Video Lagi Tanda 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 selamat menikmati saya disini yang pertama adalah ingin menunjukkan kondisi umum di area, disini Raja Ampat ya ini daerah Raja Ampat, yang pertama saya ingin menunjukkan kondisi umum kepada penonton itu area Raja Ampat itu seperti apa nah ini panjang banget nih saya ingin klip yang anak kecil itu sampai nyemplung aja, oke oke, selebihnya saya potong oke udah ya teman-teman ya untuk materi penggabungan video dan untuk cara cut dua teknik cara pemotongan klip teman-teman sekarang kita masuk ke materi memasukkan musik ke dalam film disini dilihat kalau misalkan belum ada musiknya masih kurang hidup ya masih kurang hidup ya filmnya ya, oke sekarang kita coba hidupkan filmnya dengan memasukkan musik jadi pemilihan musik ini sangat vital juga untuk sebuah film ya karena bisa membangun suasana membangun suasana film itu sendiri ini udah saya masukkan musiknya, coba kita play oke udah keluar ya musiknya ya sekarang saya ingin meng-cut musiknya ini terlalu panjang saya bikin film durasi sekitar 45 menit aja, eh 45 detik aja kita cut oke kita atur untuk fade in fade out ya ya fade in itu adalah musik itu dari pelan ke kencang disini klik klipnya di ujung klip ada semacam warna putih ini kita pindahkan kursornya sampai dia berwarna biru begini dan ada detiknya nah kita geser oke oke ya bagian belakang juga untuk fade out kita geser geser lagi agak panjang oke kita coba play ya oke oke kita lanjut untuk belum belum deh kita klik dulu klipnya nah kita main di ini ya kita main di audio ya klik dua kali nah disini berubah ini tampilan interface database nya jadi khusus audio nah disini manual secara manual ada fade in fade out ada equalizer nya juga bisa di setting sama temen-temen nah disini bisa di setting juga manual nah ini kan fade in fade out kan cuma di awal dan akhir nah di tengah-tengah juga bisa nih kita atur keyframe nya namanya keyframe disini ada titik warna putih kita klik nah disini muncul kita pindahin kita klik lagi ada dua nah disini temen-temen bisa di atur tuh tinggal klik aja nih yang warna putihnya kita rendahin kita temen-temen mau pelanin suaranya di bagian ini oke terus temen-temen mau naikin lagi tuh suaranya sama kayak tadi bikin titik terus naikin lagi oke oke gitu ya oke gitu ya oke gitu ya ini klik dua kali di video ini klik dua kali di video ini ada di masih ya ini fade in dan fade out kita kasih kita drag tidak langsung masuk oke kita saya ingin memasukkan sedikit wawancara ini saya ingin non-aktifkan dulu ini bisa di non-aktifkan supaya tidak mengganggu suara dari wawancara itu kita take biofisik kedua 1 2 3 ini saya ambil terpisah ya ini video ini suaranya kita take biofisik dari Yayasan Terangi saya aktifkan lagi tadi ya karena saya butuh suara aslinya asli recording terus saya geser dulu untuk editing ini editing yang wawancara saya butuh kata-kata dari sini hal itu saya serangi oke klik klip video klik klip musik atau audio sambil pencet control ya supaya dua-duanya bisa kepilih gitu control klik yang audio potong oke kita geser lagi terkait hal itu Yayasan Terangi melalui program Yayasan Terangi melalui program Yayasan Terangi melalui program melalui program Paket Bima melakukan pemataan partisipatif bersama dengan terkenalkan Fok Mas Was di dua kawasan yaitu di TNP Laut Sawu dan di Raja Ampat oke itu ya yang ini karena saya tidak butuh audionya saya klik kanan aja klip yang video di sini ada mood klik yang mute jadi suaranya hilang di Laut Sawu dan di Raja Ampat jadi ya pure suara audio ini ini saya ingin naikkan suaranya untuk melengkapi peta partisipatif tadi Terangi melakukan kegiatan survei biofisik rumah tangga perikanan dimana survei biofisik ini dan rumah tangga perikanan tangga perikanan oke kita cut ini kita geser videonya musiknya musiknya juga kita geser lagi bisa di bawah ya kita bisa bikin workspace baru di bawah untuk audio workspace baru di atas untuk video coba ya nanti saya contohkan ini saya ingin mengurangi suara ketika Mbak Idris Terangi menjelaskan kegiatannya ini saya ingin mengurangi program paket 5 melakukan pemataan partisipatif ini oke kita drag masukin ke box yang baru bisa ya bisa sampai ke atas-atas juga nih jadi saya tidak butuh suara ini saya klik kanan mute saya cut saya cut oke oke kita main cut cut aja coy oke saya main di speed ya bisa ngatur speed juga teman-teman disini klik kanan speed saya ganti jadi setengahnya supaya slow-mo oke ini saya matikan suaranya oke kita play lagi program paket 5 melakukan program paket 5 bersama dengan program paket 5 di dua kawasan yaitu di di ini melengkapi tapi melengkapi tadi terangi melakukan kegiatan survei biofisik dan ini kan patah-patah ya teman-teman ya caranya gimana supaya nggak patah-patah kita render dulu kalau di film ora supaya lebih ringan bisa di klik enter atau di file render preview ini kan masih merah ya teman-teman ya di atasnya nih nanti kalau udah di render itu jadi warna hijau render preview terima kasih 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 the hai oke udah lihat juga akhir warna hijau ya teman-teman ya mari kita Play dari awal sampai akhir Sampai jumpa. 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 Sudah Untuk mempermanis Dan membuat suasana Yang teman-teman inginkan Di sebuah film Itu transisi Efek-efek lainnya Suara dan color grading itu Sangat mempengaruhi Jadi tolong diperhatikan secara detail Untuk itunya Oke teman-teman semua Setelah visualnya Sudah kita selesaikan Kita tambahkan Titles Bagaimana cara menambahkan titles Ini di bagian atas Ada titles Kita klik Langsung masuk ke interface seperti ini Ada banyak pilihan Kita pilih satu saja Ini oke Untuk mengeditnya Kita klik dua kali Di layar Kita kasih judul Raja 4 Last Paradise Oke Ini yang saya suka Dari Mundur Silvil Mora Dia Sudah ada template Untuk titlesnya Untuk wawancara Untuk wawancara Kita kasih Text juga Untuk wawancara bisa kita sesuaikan ya lokasi ininya posisinya untuk mengatur scale-nya size-nya ini ada di box ini toolbar toolbox ini oke untuk posisinya juga bisa diatur di sini juga hai 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 kesehatan terakhir dari program Oke paket 5 melakukan pemeriksaan kalau udah kita pastikan semuanya sesuai dengan alur cerita dan keinginan kita kita render lagi Hai Oke setelah kita render preview Ayo kita export ya Raja Ampat Hai foldernya bisa diatur muset dimana ini setting kita pastikan ini besi ya bisa frame rate kita bisa jadi pilih juga 60 atau 30 kalau saya biasanya pakai 60 atau yang 30 antara dua itu kita pakai 30 aja Hai enable GPU selalu tet video encoding klik export Hai misalnya rendering kita bisa langsung play di folder yang tadi tempat kita save Hai Oke mungkin cukup sekian penjelasan ataupun tutorial basic editing video Hai saya Muhammad Ramadhani pamit undur diri semoga bermanfaat semoga proses editing untuk lomba video pendek jalur rempah Indonesia kalian dilancarkan semangat Hai kalau ada pertanyaan kalau ada permasalahan untuk reading bisa hubungi saya langsung Instagram saya at rma dhany Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teranggi melakukan kegiatan survei biofisik dan rumah tangga perikan Hai